Bupati Batanghari kembali melakukan kegiatan halal bihalal, guna menjalin dan mempererat silaturahmi. Kegiatan kali ini dikemas dalam bentuk diskusi guna menyerap aspirasi dari masyarakat Batanghari. Guna menjalin dan mempererat tali silaturahmi, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief kembali menggelar halal bihalal dan kegiatan tersebut digelar di pendopor rumah dinas Bupati Batanghari. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadil menuturkan halal bihalal ini dilakukan cukup panjang. Hal ini dikarenakan selama dua tahun belakangan selama pandemi, kurangnya interaksi masyarakat dengan para pemimpinnya, sehingga kegiatan ini pun diharapkan dapat menjalin dan mempererat silaturahmi dengan sesama. Dirinya juga menuturkan kegiatan halal bihalal kali ini di samping mempererat silaturahmi, juga dikemas dalam bentuk diskusi guna menyerap aspirasi yang menjadi keluhan masyarakat saat ini. Dan diharapkan dengan silaturahmi dan komunikasi yang baik, semua permasalahan yang dihadapi Kabupaten Batanghari dapat terselesaikan dengan baik. Hari ini melaksanakan halal bihalal ya, halal bihalal karena sudah dibolehkan. Lalu kita hidup istri, tapi kita tidak boleh menimbulkan kegiatan. Dengan situasi pandemi yang sudah cukup terkendali ini, kita dibolehkan oleh Pak Fasiden untuk melaksanakan halal bihalal. Karena halal bihalal sedikit panjang, karena sudah lama orang merindukan bagaimana pemimpinnya ketemu dengan masyarakat. Dan halal bihalal tahun ini kita kemas, di samping silaturahminya, kita usahakan lebih baik. Kita juga menerap aspirasi dari masyarakat, apa yang dicubuhkan masyarakat selama ini. Karena jalannya pada pemerintah di Kabupaten Batang. Memudahan dengan silaturahminya yang baik dan komunikasi yang lancar, kita dapat lebih cepat menghasilkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Batanghari. Itu aspirasi daripada adat sendiri apa nih? Adat ini menginginkan bagaimana di Batanghari. Ciri-ciri ke Batangharian sesuai dengan adat Batanghari itu diimplementasikan. Nah kita akan fasilitas ini. Tadi disampaikan oleh ketua lembagaan adat, ada bentuk tugu yang sesuai dengan adat, penamaan jalan, penamaan gedung. Nah kita minta untang dari nama-nama dari lembagaan adat dan bentuk, rupa, desainnya dari lembagaan adat nanti kita akan terapkan di pembangunan Kabupaten Batanghari. Termasuk nama-nama jalan? Ya, termasuk nama-nama jalan. Kita inginkan anak cucu kita besok, dia akan lebih gampang, akan lebih mudah untuk mengingat sejarah-sejarah Kabupaten Batanghari. Diriskan Lina, Cek TV, Laporkan.